Halo guys, so hari ini saya ada di rumah aja dulu, jadi kali ini kegiatan saya adalah membalas chat dari para pelamar ya, calon pelamar kerja karena terhitung mulai 2 hari yang lalu itu ada salah satu karyawan saya yang keluar dan itu artinya saya harus cari pelamar lagi, cari karyawan yang baru jadi saya membuat lowongan kerja dan lowongan kerja itu isinya sih isinya itu kalau saya lagi butuh pekerja 1 atau 2 orang bisa part-time, part-time itu khusus untuk yang kuliahan atau yang shift time, yang mau kerja full gitu ya, yang geplai plus atau dan sekarang lagi sibuk membalas chat-chat yang udah masuk ada beberapa yang sesuai dengan kriteria dan ada beberapa yang sudah memasukkan lamarannya melalui WhatsApp ya, tapi ada juga yang berinisiatif untuk memasukkan lamarannya datang langsung ke outlet, ya it's okay, jadi itu pilihan mereka, apakah mereka mau langsung masuk ke via WhatsApp bisa, bisa juga melalui datang langsung ke outlet dan misalnya kalau ketemu saya sama-sama saya langsung, mungkin saya langsung interview dan hasilnya mungkin keesokan harinya bisa saya putuskan kira-kira yang cocok untuk masuk dan untuk gajinya ya, jadi ini kan masih masa training ya, yang kalau untuk pertama kali masuk biasanya itu trainingnya 1-3 bulan, dan itu berarti gajinya bukan full time, gajinya bukan full jadi saya memberikan insentif untuk mereka, gajinya untuk mereka itu yang berupa insentif terus uang makan, dan BPJS, kalau misalnya udah melalui masa training, terus sudah itu bonus kalau mereka mencapai target, mudah-mudahan yang saya terima kali ini adalah betul-betul yang berminat karena beberapa minggu belakang ini ada karyawan saya yang tiba-tiba keluar dan tiba-tiba saya terima lagi gitu ya, dan karena memutuskan untuk cepat menerima jadi karyawannya saya terima, jadi karyawannya saya terima itu tidak kualifikasi, tidak memenuhi persyaratan saya terima sih, kayak yang kemarin baru-baru keluar itu karena dia masih sekolah terus ada juga yang satunya itu karena dia masih, oh dia alasannya mengundurkan diri karena ayahnya sakit ya, saya nggak tahu kira-kira alasannya benar atau tidak, tapi ya, saya harus lebih selektif lagi untuk sekarang ini untuk menerima siapa saja yang bisa masuk di, yang bisa saya terima ya, menjadi karyawan di outlet saya ini dan mudah-mudahan di awal tahun ini, mungkin saya akan buat, ya paling tidak ya gitu lah kalau untuk di, di outlet saya ini mungkin saya bikin promosi-promosi, iklan terus Insya Allah saya rencana mau menambah outlet lagi, mudah-mudahan bisa terlaksana dan mudah-mudahan saya bisa dapat tempat yang strategis dan murah oke, so, saya masih bekerja yang mulia oh iya guys, sebenarnya sebenarnya kalau untuk mencari pelamar untuk yang bekerja di tempat kita itu sebenarnya sangat gampang karena kita sudah, sudah banyak tersedia platform yang bisa untuk kalian memasukkan luang kerja kalian di situ dan dari pengalaman saya dalam membuat luang kerja itu saya menetikbaratkan kebutuhan akan yang saya akan terima dan terus ada persyaratan-persyaratan yang, persyaratan-persyaratan untuk calon-calon karyawan yang saya terima nantinya dan kalau untuk platform-platform yang saya pergunakan itu yang pertama itu saya memakai saya memakai aku lulus wakti apa ya itu saya memakai platform kita lulus itu luang kerja untuk pejuang kerja ya di situ banyak banget pelamar lah yang mungkin kredibilitas dan bisa untuk jadi karyawan kalian terus selain kita lulus itu ada platform Lumina Lumina itu platform luang kerja juga itu disini kalau saya lihat sudah 1 juta lebih yang download ya di seluruh Indonesia hampir sama sih dengan kita lulus jadi saya pakai 2 platform itu selain itu saya pakai platform dari media sosial dan yang masih paling worth it sampai sekarang itu adalah Facebook nah kalau di Facebook itu kalian bisa masukin beberapa grup grup luang kerja tinggal kalian browsing di Facebook terus klik luang kerja untuk daerah ini kayak misalnya di tempat saya itu luang kerja Goa atau luang kerja Makassar Goa atau lokal atau apa saja yang berhubungan dengan pencarian luang kerja gitu nah di situ tinggal kalian masukin luang kerja yang kalian butuhkan gitu nah di situ nanti kalau misalnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh grup luang kerja tersebut maka admin dari grup itu akan akan ACC dan akhirnya diposting di grup tersebut dan dari hasil yang saya dapatkan kemarin itu saya masukkan luang kerjanya sampai sekarang itu ada hampir hampir 100 mungkin ya yang saya handle rata-rata mereka bertanya dulu kira-kira luang kerja ini bener ada terus mereka pada bertanya lebih ke intisarinya gitu padahal sebenarnya sih kalau untuk yang pelamar yang mau bekerja itu harusnya ya masukin dulu surat pelamarannya baru ke intisarinya kalau intisari-intisari apa saja yang mereka tanyakan itu kayak misalnya butuh berapa orang nih nah terus yang kedua yang mereka tanyakan yang lebih sensitif itu kayak misalnya mereka nanya gaji gitu kan nah padahal sebenarnya itu kan gak boleh ya kalau untuk kalau mau bertanya gaji itu bagusnya kalian masukkan rusat lamaran nah nanti pas interview baru kalian bisa bertanya mengenai gajinya berapa, butuh berapa orang terus dan hal-hal lain yang lebih sensitif mungkin bisa ditanyakan pada saat interview jadi setelah interview misalnya kalau sudah hari terima karya ya kalau misalnya masih pengen negosiasi gaji ya masih bisa gitu kayak misalnya oh saya gak mau terima nih gaji segini bisa gak dinaikin gitu ya sebenarnya sih kalau bagi saya itu tidak ada masalah mau gajinya dinaikin tapi ya konsekuensinya ya harus capai target doang ya sebagai pengelola perusahaan saya butuh karyawan yang memang credibilitasnya bagus gitu kan nah jadi karyawan juga kesayanya ya kalau misalnya pengen gajinya lebih tinggi ya ya yang kami butuhnya ya offer kamu gitu gitu aja sih kalau misalnya kamu capai target ya it's okay gaji juga kita pasti akan kasih yang lebih tinggi lagi seperti yang kalian inginkan kayak gitu guys ya